Ada kemungkinan kapasitas kapasitas kapasitas, ada kemungkinan kontainer yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi seputar bisnis dan industri plastik. Jika Anda sudah subscribe, terima kasih telah mendukung channel ini. Kelangkaan peti kemas masih menjadi kendala utama yang menaikkan tarif pengiriman logistik. Kenaikan tarif tersebut membuat pemasok asal Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Asia menaikkan penawaran mereka ke Eropa di bulan September ini. Jadi berapa level harga pasar plastik PP dan PE di Eropa? PPBC Injeksi Korea Selatan dilaporkan naik ke level harga 1.700 euro per ton CIF Italia. Naik 100 euro per ton karena tingginya tarif pengiriman. MLLDPE asal Amerika Serikat juga dilaporkan naik ke level 1.450 sampai 1.500 euro per ton DDP Italia. Naik sekitar 60 euro per ton untuk Agustus ini. Harga ini kelihatannya akan stabil, bertahan cukup panjang, walaupun sekarang ini ada banyak pemasok berusaha menaikkan penawaran mereka karena pasokan yang menipis. Tapi banyak yang memperkirakan pasca pencabutan false majors, pasokan PP regional Eropa akan meningkat cukup tinggi. Apakah ini yang akan membuat harga PP dan PE di sana turun signifikan? Nampaknya harga PP dan PE impor yang lebih kuat dan juga masalah pengiriman logistik akan mencegah penurunan harga dalam jangka pendek ini. Tidak hanya di Eropa sebenarnya, bahkan di Mesir pun harga pasar PP dan PE juga mengalami kenaikan. Selama September ini, pasokan dari timur tengah ke Mesir dilaporkan cukup terbatas. Namun banyak pemasok lokal berhati-hati untuk mengisi kembali pasokan mereka sambil terus memantau pergerakan harga global. Berapa level harga PP dan PE asal timur tengah? Penawaran PP asal Arab Saudi dibuka lebih tinggi 60-150 dolar per ton dari level Agustus lalu. Sedangkan untuk PE, kenaikannya mencapai 20-60 dolar per ton. Di tengah kenaikan harga tersebut, ada dilaporkan penawaran PPH rafia injeksi dari timur tengah yang dibuka lebih rendah dengan potongan harga mencapai 110 dolar per ton dan harga akhirnya berada pada level 1.350 dolar per ton CIF Mesir. Tapi harga khusus ini tidak akan bertahan lama karena kelihatannya ini hanya untuk menghabiskan stok lama asal timur tengah. Segera setelah pasokan tersebut habis, PPH rafia injeksi baru asal Saudi akan ditawarkan dengan harga 1.480-1.500 dolar per ton CIF Mesir. Pasokan dari timur tengah sama sekali tidak memadai. Penawaran PP yang kompetitif ini menghilang dalam waktu yang sangat singkat karena alokasi pasokan yang terbatas, ungkap seorang pedagang lokal Mesir. Produsen lokal Mesir pun berupaya menggenjot angka produksi mereka untuk menutup kelangkaan pasokan ini. Kami telah berhasil memberi propilena pertama kami untuk konsumsi sendiri yang akan memungkinkan kami untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan memenuhi semua kebutuhan pelanggan kami, baik lokal maupun internasional. Kata sumber salah satu produsen PP lokal Mesir, EPP atau Egyptian Propylene and Polypropylene. Tidak jauh dari Mesir, di Turki, kenakan harga plastik PP dan PSL Timur Tengah tercatat lebih tinggi lagi. Berapa besar tinggi harganya? Madu asli memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Prima Plastindo bersama Madu Hutan Jambi mengadakan program hidup sehat mengajak sahabat dan rekan-rekan lainnya untuk mengkonsumsi madu lebah liar asli. Untuk mengikuti program hidup sehat ini dan cara memperoleh madu lebah liar asli, silakan cek di kontak bisnis atau Instagram Prima Plastindo. Untuk PPH Rafia dan Fiber, Arab Saudi berbasis CIF Turki telah melonjak 305 sampai 335 dolar per ton atau sekitar 24 sampai 25 persen sejak titik terendahnya pada pertengahan Juni lalu. Sedangkan untuk PE, penawaran Timur Tengah dengan ketentuan yang sama telah naik Harga pasar plastik asal Timur Tengah di Turki memang telah menyimpang jauh dari tren harga China yang jauh lebih rendah. Harga PE Timur Tengah berbasis CIF China bergerak mendatar cukup stabil selama kuartal ke-3 2021 ini, sehingga beda harganya dengan Turki cukup lebar. Pasar PPH Rafia Import Turki saat ini penawarannya mencapai 425 dolar per ton di atas China yang merupakan tertinggi sejak April lalu. Untuk PE, beda harga antara kedua pasar mencapai 200 dolar per ton untuk LDPE, 295 dolar per ton untuk LLDPE, dan 250 dolar per ton untuk HDPE Vell. Gerak harga pasar plastik PP dan PE dunia, walaupun kelihatannya cukup stabil, trennya terlihat naik. Tapi bagaimana dengan kondisi di Indonesia sendiri? Seperti harga pasar global, penawaran harga biji plastik PP dan PE di Indonesia juga beranjak naik, walaupun tidak setinggi kenaikan di Turki. Dengan adanya pelonggaran PPKM ke depannya, diperkirakan permintaan pasar PP dan PE akan melonjak naik, karena perputaran ekonomi akan membaik sehingga akan mendongkrat harga. Sebenarnya saat ini, harga produksi PE dan PP lokal Indonesia juga naik, karena harga spot propilena yang juga meningkat. Tapi pembeli menahan diri, terutama selama PKM ini, untuk membeli hanya sesuai dengan kebutuhan saja untuk mengimbangi kenaikan harga. Meski begitu, kenaikan harga PP dan PE nampaknya sulit kalau diharapkan untuk turun dalam waktu dekat ini. Malah banyak yang memperkirakan pada minggu ketiga September atau awal Oktober nanti, kenaikan harga biji plastik PP dan PE Indonesia akan tambah signifikan. Demikian update harga pasar plastik PP dan PE global dan juga di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berita berikutnya seputar bisnis dan juga industri plastik. Terima kasih telah menonton!